Inggris terkini dikabarkan dilanda wabah flu burung terparah, akibatnya negara tersebut terancam krisis kalkun saat Natal. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Persatuan Petani Nasional. Jika wabah flu burung terus menyebar, maka terjadi krisis kalkun. Wabah flu burung ini dianggap sebagai salah satu yang terburuk di Inggris. Flu burung telah terdeteksi di 155 lokasi di Inggris. Lebih dari 3 juta unggas harus dimusnahkan di seluruh Inggris. Zona penjagaan flu burung turut diterapkan di sejumlah daerah, di antaranya North Pole, Suffolk, sebagian Essex, dan seluruh barat daya Inggris. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah unggas di kalangan peternak. Para peternak semakin khawatir terkait ternaknya. Ketua Dewan Unggas Persatuan Petani Nasional James Motorsheed menerangkan imbasnya pada kalkun yang mengalami kematian besar-besaran, sehingga terjadi masalah pada rantai pasokan menjelang waktu Natal. Ia menambahkan beberapa peternak kalkun musiman sudah merasakan dampaknya sejauh ini. Mengenai kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pendesaan Inggris memperluas zona pencegahan flu burung setelah mendeteksi beberapa kasus.